Ya pemirsa, meski beberapa bulan terakhir ini belum terdapat bencana alam seperti longsor dan banjir, namun pihak dinas sosial Tanjung Jepung Barat tetap siap siaga dan pastikan bantuan tangkap bencana selalu tersedia dengan baik. Bantuan tangkap bencana akan disalurkan jika suatu daerah mengalami musibah atau bencana alam. Sebab bantuan tangkap bencana ini merupakan bantuan pertolongan pertama bagi masyarakat yang tertimpa musibah dari pihak dinas sosial. Untuk dapat sedikit meringankan beban masyarakat itu sendiri. Kepala Dinas Sosial Tanjung Barat Sari Fudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai bantuan bencana sebelum tahun 2023 ini dan telah disalurkan sesuai peruntuhan atau tempat sasara. Ada pun bantuan tangkap bencana yang dimiliki dinas sosial, yakni seperti peras, mie instan, sarden, susu, roti, dan perlengkapan lainnya. Dan sejauh ini stok bantuan tangkap bencana dapat diterima masyarakat dengan baik. Sebagai bantuan pertolongan pertama dari pemerintah. Terima kasih berkait dengan bantuan kesiap-siagaan tangkap bencana dinas sosial memang selama ini merespon setiap kejadian bencana terutama dalam tahap daerahnya. Di antaranya itu yang kita sampaikan kepada masyarakat itu itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Yang kaitannya sandang dan pangan. Termasuk juga perlengkapan kemahakuasi bagi mereka yang kita mengambil silahkan sebut. Kemudian data yang berawal dari kerjasama TPPB berkait dengan berapa jumlah sasaran yang harus kita bantu. Dan juga untuk perang serta dari pemerintah di Samarta. Kita menyiapkan bantuan beras dengan indik 400 gram per hari terjuang selama 2 minit. Surya Perniawan Jek TV melaporkan.